apa kabar semuanya saya akan menampilkan karya yang saya buat untuk perhukum simak video berikut ini Halo semuanya nama saya Alfandi saya disini akan membahas apa itu SMK apakah SMK efesien untuk bangsa Indonesia Ayo kita simak ke penjelasan mengenai apa itu SMK saya sekolah di SMK Binanusa Mandiri di salah satu wilayah Jakarta Timur dan saya masuk SMK dengan kejuruan multimedia SMK apa sih yang dimaksud dengan SMK di Indonesia SMK adalah sekolah menengah kejuruan atau SMK adalah salah satu bentuk kesatuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjut dari SMT atau MTS atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTS jadi SMK itu sekolah yang akan siap melanjutkan ke jenjang pekerjaan tapi apakah SMK efesien untuk di bidang pekerjaan katanya SMK itu enggak bagus ya kata siapa SMK itu enggak bagus SMK itu bagus kok asal ditepunyi dalam suatu bidang tertentu banyak siswa-siswi yang lulus dari SMK yang diterima di perusahaan-perusahaan besar seperti di bidang teknik kerajinan dan perawat di SMK pun skill dan kemampuan mereka dilatih untuk di dunia kerja dan siap bersaing dengan lulusan SMK dari seluruh Indonesia banyak produk-produk SMK yang berhasil bersaing di pasar lokal seperti motor obat herbal kerajinan tangan dan masih banyak produk-produk SMK yang berhasil di pasar lokal lainnya SMK sistem pembelajarannya tidak ada bedanya dengan sekolah lain seperti SMA SMA SMU murid SMK walaupun disibukkan dengan bidang SMK kejuruan masing-masing namun murid SMK masih tetap fokus dengan pelajaran umum lainnya seperti MTK bahasa Indonesia agama bahasa Inggris dan lain-lainnya terkadang jem pelajaran SMK yang sangat menutup dengan berbagai praktek kejuruan tindang menghilangkan fokus kepelajaran lain itulah hebatnya SMK SMK memiliki program kejuruan berbagai macam seperti multimedia akomodasi di perotel keperawatan dan masih banyak program keahian kejuruan lainnya pemerintah juga mendukung dengan adanya SMK di Indonesia dengan mengadakan nomba kompetensi siswa di SMK nasional mengadakan nomba setiap tahunnya yaitu pemerintah mendukung dengan adanya lomba LKS di Indonesia dimana siswa SMK di uji kemampuannya di setiap bidang keahlian lomba ini agar siswa lebih semangat lagi untuk belajar dalam kejuruannya masing-masing siswa SMK pun memiliki siswa yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia seperti di bidang teknologi kerajinan dan kesehatan sebagian dari lulusan SMK ada yang memanfaatkan keahlian untuk membuka wirausaha di bidang keahlian yang dimiliki setiap siswa SMK jadi bagaimana masih ragu dengan adanya SMK di Indonesia SMK itu asyik bro jadi nggak usah ragu untuk masuk SMK dan bagi ingin memiliki suatu keahlian di bidang tertentu pilih SMK yang diinginkan dan jangan salah pilih SMK untuk memulai suatu keahlian yang diinginkan jadi tunggu apa lagi ayo masuk SMK SMK bisa sekarang pun mencari pekerjaan di Indonesia masih terbilang sulit untuk melanjutkan pekerjaan dari SMK mungkin sebagian dari siswa atau siswi yang lulus dari SMK mempunyai peluang untuk membuka usaha dari bidang SMK yang tertentu contohnya seperti lulusan teknik komputer membuka usaha servis komputer lulusan di cafe atau desain komunikasi visual membuka usaha percetakan dan masih banyak kejuruan SMK yang menghasilkan sebuah wirausaha mungkin sekian penjelasan apa itu SMK dari saya itu hanya pendapat penjelasan dari saya mungkin ada yang kurang dari penjelasan saya sekian video saya dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax